Bikin lapar, lapar terus. Kuliner-kuliner Surabaya emang gak ada habisnya besti. Seperti yang satu ini nih, Bara dan Alden mau datengin nasi babat super menggelegar yang ada di jalan Pandegiling, Surabaya. Mereka menjual aneka jerauan dan yang jadi incaran warga bumi itu ada babat gorengnya. Yuk cus kita ikutin Bara dan Alden. Malem-malem ya, ini dari tadi, ini ada sego babat, Bu Yanni. Ini gak berhenti-berhenti ya, gak ngantri untuk mesen sego babat. Sego itu bahasa Jawa nya nasi ya? Nasi. Nasi babat di daerah Pandegiling, jalan Pandegiling, Surabaya besti. Lihat tuh, lihat tuh. Lihat, gelok, 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 gelok. Halo, Assalamualaikum. Ibu. Besti-besti, sambalnya. Sambalnya ya, jadi kalau sego babat itu dia terkenalnya dengan babatnya dan juga pakai sambal yang pedas. Bu, ini tuh pakai ini ya, sego jagung. Oh, pakai nasi jagung dia. Ini besti yang bikin membunca orang-orang. Wah, ini berapa kilo ini. Wah, lihat-lihat ya, kalau jatuh ibunya langsung marah nih. Ini ada apa aja, Bu. Ini ada babat, usus, paru, gitu ya. Oke, ada babat, paru, usus. Boleh langsung dibikinin gak? Kita mau cobain nasi babatnya. Langsung aja besti, kita masukin babat yang udah dimasak selama 5 jam ini. Kemudian digoreng ke dalam minyak goreng yang super panas. Wadidaw, besti. Mereka sekali goreng babat benar-benar sewajan full. Untuk menggoreng babat ini juga perlu waktunya yang lama, besti. Sekitar 1 jam lamanya sampai benar-benar teksturnya garing dan matang sempurna. Gak cuma babatnya aja yang jadi idola. Nasi jagungnya juga selalu jadi incaran. Bahkan dalam seharinya, nasi jagung disini bisa ludes sampai 50 kilo beras. Wah, langsung aja deh kita taruh ke piring dan disusul sama babat iso dan parunya yang udah digoreng. Kemudian tambahkan kekel sapi, usus ayam, dan juga sambal bawangnya yang merah menyala. Ini piruan, bu. Yang ini? Semuanya? Iya. Semuanya 40 ribu. 40 ribu, besti. Udah dapet lele, sambal, wake, babat, kikil, usus. Oke, mari kita makan dulu, besti-besti. Kaiso. Kaiso kayak yang ini, ya. Gaiso, 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 gaiso. Dikai makanan kayak yang ini, ada babat. Oke, besti-besti. Cabainya, besti! Gimana? Hidung aman? Harusnya aman, ya, babatnya. Jadi babatnya tuh dimasaknya, ya. Ini udah dimasak dengan bumbunya tuh 5 jam. Abis itu direbus lagi dengan bumbunya sejam biar bersih. Baru digoreng lagi. Jadi ini bener-bener rempahnya bakalan berasa aman. Karena sudah dimasak dengan rempah-rempah selama 5 jam, babatnya nggak ada bau dan amisnya sama sekali, besti. Rame-rame bebaranku. Pernah coba, besti? Sego jagung? Pernah pasti. Sopo gelap memelu aku. Sensasi babat dan jerauan lainnya, anti alat-alat klub. Bener-bener hambel di lidah. Waduh, balesnya keterlaluan. Pedas ini. Kalau emang terkenal ya, nasi babat itu cabainya bener-bener pedas. Tapi ini ya, dari si babatnya, ini kan udah campur ya. Ada paru, ada usus, ada babat. Nah, ini semuanya karena rempahnya berasa banget, dia berasa enak. Walaupun biasa kalau isian dalam ini susah nyerap. Suapan demi suapan ya, bener-bener gak dikasih ampun enaknya. Dimakan sama nasi jagungnya yang pulen, wah, auto bikin lambung happy nih. Besti, warna suruh boyo ini. Nah, gimana? Nah, kalian tahu ya, ini rasanya dia karena beragam ya, dari paru, babat, dan juga usus. Karena dimasaknya barengan, dia rasanya tetap sama aja. Gak ada bedanya, cuma beda di teksturnya. Kalau si usus lebih kenyal, paru dia lebih empuk, lembut. Nah, kalau sama si babatnya pun kenyal banget, Besti. Babatnya kenyal juga. Seporsi kenikmatan bara dan alin ini beda-beda ya, Besti. Kalau yang dimakan bara cuma Rp25.000, tapi kalau yang punya alin harganya Rp40.000. Kalau tambahin boleh nih. Bener, kita order ekstra telur. Gak pasti, kalau kita kasih cabai, cepat. Ngelihat bara dan alin makan segobabat, auto ngiler dibuatnya deh. Kikilnya tak bilang, gak terlalu spesial. Dia cuma dimasak kecap ya, jadi rasanya lebih manis. Cuma kikilnya ini dibersihnya bersih banget, tau suka banget. Dia udah-udah. Nah, udah kabe. Dan ini enak banget ya, nasinya pulen banget. Dan berasa ada butiran-butiran jagung-jagungnya gitu. Jadi cenderung lebih manis, Besti. Masa jawanya apa campur-campur? Udah. Udah-udah. Udah-udah. Kalau soal rasa, gak usah diraguin lagi. Sambelnya yang merona dan menyala, semakin membombardir perlambungan loh, Besti. Oke, Besti-Besti. Sekarang saatnya kita kasih rating untuk nasi babat Bu Yani yang ada di jalan Padegiling. Suraboyo. Dari Cigi sampai 10. Ratingnya adalah... 10. Wajib banget kalian cobain ya, Besti-Besti. Kalau gak Suraboyo, tandanya bikin lapar. Aduh. Wajib banget ya, Besti-Besti. 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 Terima kasih.